Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk mengulas mengenai chapter berikutnya pada maka poin kita. Kaparan saya akan ditampilkan dalam powerpoint berikut. Tahapan yang kelima dalam penetapan harga adalah memilih metode pricing atau penetapan harga. Metode pricing yang pertama adalah markup pricing. Jadi markup pricing ini sesuai dengan namanya, yaitu menghitung berapa average cost untuk satu unit produk, kemudian menambahkan markup yang diinginkan, apakah 10% atau 20% atau di angka lainnya. Jadi markup biasanya akan ditetapkan lebih tinggi untuk produk-produk seasonal atau musiman, ini untuk meng-cover resiko produk tersebut tidak laku, kemudian untuk item-item specialties, kemudian untuk item-item yang slower moving, artinya jarang laku terjual, kemudian untuk item-item dengan biaya penyimpanan dan biaya handling yang cukup tinggi juga akan dikenakan markup yang tinggi umumnya. Kemudian juga untuk item-item yang permintaannya tidak elastis, seperti contohnya adalah obat yang diresepkan. Metode markup pricing merupakan metode yang populer atau banyak digunakan karena beberapa keuntungan yang ditawarkan. Yang pertama adalah penjual mereka dapat dengan mudah menghitung cost dibandingkan dengan mengestimasi permintaan. Jadi dengan menetapkan harga berdasarkan atas biaya per unit, jadi penjual ini dapat mensimplify atau memudahkan pekerjaan mereka dalam menentukan harga. Yang kedua adalah apabila seluruh perusahaan pada satu industri mempergunakan metode pricing yang sama, yaitu markup pricing, maka harga cenderung akan sama di industri tersebut, sehingga kompetisi dalam hal harga dapat diminimalisir. Yang ketiga, banyak orang merasa bahwa metode markup pricing adalah metode yang cukup fair atau adil bagi buyer dan juga bagi seller. Bagi seller atau penjual, mereka dianggap tidak mengambil keuntungan dari pembeli pada saat tingkat permintaan melambung tinggi. Karena seller, penjual hanya akan menambah markup sesuai dengan yang mereka inginkan 10% atau 20%, jadi tidak tergantung pada tingkat permintaan. Jadi bisa saja penjual membandul harga yang tinggi apabila permintaan cukup tinggi, tapi di markup pricing hal itu tidak terjadi, karena penjual tetap stick pada markup yang diinginkan. Kemudian seller juga dapat menghasilkan return on investment dalam jumlah yang cukup fair. Metode penentapan harga berikutnya adalah target return pricing. Asumsikan bahwa manufakturer atau produsen dari toaster telah menginvestasikan 1 juta dolar dalam bisnisnya dan ingin untuk menentukan harga di mana mereka dapat memperoleh 20% return on investment, yaitu sejumlah 200 ribu dolar. Jadi target return price dapat dihitung dengan formula sebagai berikut, yaitu target return price adalah unit cost, ditambah return yang diinginkan dikali jumlah modal yang diinvestasikan dibagi dengan sales per unit. Dapat dilihat pada perhitungan seperti itu. Kemudian apabila pemasar mereka juga perlu untuk mencari cara-cara untuk menurunkan fixed cost dan variable cost, karena dengan biaya yang lebih rendah mereka dapat menurunkan volume yang diperlukan untuk dapat mencapai level break-even point. Contohnya adalah Acer, di mana Acer telah memperoleh peningkatan market share yang cukup baik pada pasar notebook melalui penetapan harga yang sangat rendah. Hal itu dimungkinkan karena Acer itu menetapkan atau menurunkan biaya dengan semaksimal mungkin dengan berbagai strateginya. Contoh strateginya adalah Acer hanya menjual produknya melalui peritel dan outlet-outlet lain, dan mereka tidak memiliki outlet sendiri sehingga mampu menghemat biaya. Acer juga meng-outsource departemen manufacturing dan assembly-nya. Artinya Acer tidak memproduksi sendiri dan tidak meng-assembly sendiri notebook-nya, tapi diserahkan pada perusahaan lain yang mampu melakukannya secara lebih efisien atau melakukannya dengan biaya yang lebih murah. Hal ini menurunkan biaya Acer menjadi 8% dari revenue atau sales, dibandingkan dengan DEL yaitu di angka 14% dari revenue, sedangkan HP juga lebih tinggi yaitu 15% dari revenue. Metode penetapan harga berikutnya adalah metode perceived value atau penetapan harga berdasarkan atas nilai yang dipersepsikan oleh konsumen. Jadi nilai yang dipersepsikan atau persepsi nilai itu dibentuk oleh sejumlah faktor, yaitu adalah bagaimana image dari produk itu di benak pembeli, kemudian seluruh distribusinya, garansi yang diberikan, layanan customer support, dan juga atribut-atribut yang soft yang bersifat soft seperti reputasi dari penjual, keterpercayaan dari penjual, dan bagaimana estim dari penjual. Walaupun perusahaan mengklaim produknya memberikan total nilai yang lebih tinggi dibandingkan produk kompetitor, tidak semua kompetitor meresponnya secara positif. Sejumlah konsumen hanya peduli pada harga, namun ada juga sejumlah tipikal segmen di mana yang mereka concern atau pedulikan adalah kualitas. Contohnya adalah stag umbrella atau payung merk stag di India, jadi di mana payung merupakan produk yang sangat penting pada 3 bulan di musim hujan non-stop di kota-kota seperti Mumbai. Jadi stag ini menemukan dirinya terjebak pada perang harga yang cukup menyakitkan dengan kompetitor yang bersadari Cina dengan produknya lebih murah. Setelah menyadari bahwa dengan menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyaingi kompetitor dari Cina tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah mengorbankan kualitas mereka terlalu banyak. Kemudian, manajer stag memutuskan untuk tetap meningkatkan kualitas atau mempertahankan kualitas dengan memperkenalkan produk dengan warna-warna yang baru, desain yang baru, dan fitur-fitur tambahan seperti center yang ditambahkan pada payung, kemudian dapat juga mendengarkan musik yang direkam sebelumnya. Jadi, walaupun stag menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor Cina tersebut, penjualan stag justru malah meningkat. Metode penetapan harga berikutnya adalah value pricing, atau penetapan harga yang memberikan nilai maksimal bagi konsumen. Jadi, untuk memenangkan loyal konsumen, perusahaan dalam metode ini adalah membandrol harga yang cukup rendah, namun dengan kualitas yang cukup tinggi. Jadi, caranya adalah dengan melakukan re-engineering pada operasi dari perusahaan, ini dipelajari di manajemen operasional, untuk menjadi produsen produk dengan biaya yang rendah tanpa harus mengorbankan kualitas. Jadi, hal ini untuk menarik sejumlah besar konsumen yang mencari nilai terbaik dari suatu produk. Artinya, cost itu jauh lebih rendah daripada benefit yang diperoleh. Jadi, sejumlah pemain yang menerapkan strategi value pricing ini adalah Ikea, Target, dan Southwest Airline. Kemudian, pada tahun 90-an, P&G menciptakan suatu kegegeran, atau membuat geger saat dia menurunkan harganya untuk produk-produk supermarket yang mereka produksi, seperti Pampers, kemudian Deterjen Cair Tide, Folgers Coffee, dan memberikan harga berdasarkan strategi value pricing. Jadi, untuk melakukan hal tersebut, P&G meredesign cara mereka dalam mengembangkan produk, memproduksi, mendistribusikan, memasarkan produk, sehingga mereka mendapat memberikan atau melahirkan, memberikan nilai yang lebih baik pada setiap poin di supply chain. Metode penetapan harga berikutnya adalah going rate pricing. Pada going rate pricing, perusahaan menetapkan harga berdasarkan atas harga kompetitor. Jadi, pada industri oligopoli, di mana terdapat hanya sedikit pemain di dalamnya, seperti contohnya industri-industri komoditas seperti baja, kertas, dan pupuk, seluruh perusahaan di dalamnya umumnya mencarge harga yang sama untuk produknya. Perusahaan yang lebih kecil, mereka umumnya mengikuti perusahaan yang lebih besar atau pemimpin pasar. Saat pemimpin pasar mengubah harga, mereka juga ikut mengubah harga. Going rate pricing ini adalah strategi yang cukup populer pada kondisi di mana biaya itu sulit untuk diukur, dan pada saat respon kompetitor ini tidak pasti. Jadi, perusahaan merasa bahwa going rate pricing adalah solusi yang baik, karena dianggap mencerminkan kondisi industri secara keseluruhan. Kemudian, metode penetapan harga berikutnya adalah metode penetapan harga lelang. Jadi, penetapan harga lelang ini menjadi semakin populer, terutama dengan semakin banyaknya e-marketplace yang menjual apapun. Tipe lelang yang pertama adalah English Auctions di mana terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Pada situs seperti eBay dan Amazon, penjual meletakkan atau mempost satu item, dan kemudian bidders atau para pembeli itu menaikkan harga mereka sampai dengan harga tertinggi itu tercapai. Kemudian, penawar tertinggi ini memperoleh item yang dijual tersebut. English Auctions ini umumnya digunakan untuk menjual barang-barang antik, real estate, dan juga kendaraan-kendaraan atau peralatan bekas. Tipe yang kedua yaitu Dutch Auctions ini memfitur satu seller dan juga banyak buyer atau satu buyer dan banyak seller. Pada tipe yang pertama, yaitu pelelang akan mengumumkan harga yang tinggi untuk satu produk, dan kemudian perlahan menurunkan harganya sampai seorang penawar menerimanya. Kemudian, di tipe yang kedua, di mana terdapat satu buyer dan banyak seller, buyer ini akan mengumumkan sesuatu yang dia inginkan untuk beli, kemudian para penjual potensial akan berkompetisi untuk menawarkan harga terendah. Berikutnya adalah lelang penawaran tertutup. Jadi, pada tipe ini, para calon supplier akan mengirimkan satu angka penawaran mereka. Mereka tidak dapat mengetahui penawar-penawar lain itu menawar di angka berapa. Jadi, pemerintah umumnya menggunakan metode ini untuk memilih supplier mereka. Jadi, supplier dalam tipe lelang ini, mereka tidak akan menawarkan harga di bawah biaya mereka, namun juga tidak berani menetapkan harga terlalu tinggi, karena akan takut kalah bersaing dengan penawar yang lain. Tahapan ke-6 dalam penentuan harga adalah memilih harga final. Ini metode penetapan harga itu mempersempit range di mana perusahaan harus memilih harga final yang akan ditetapkan. Dalam memilih harga atau menetapkan harga, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengaruh dari aktivitas pemasaran lain, kemudian kebijakan penetapan harga perusahaan, kemudian gain and risk sharing pricing, dan terakhir adalah pengaruh dari harga terhadap pihak-pihak lainnya. Poin yang pertama adalah pengaruh dari kegiatan pemasaran yang lain terhadap harga. Merk dengan kualitas yang average atau rata-rata, namun memiliki anggaran iklan yang cukup tinggi, mereka dapat membanderol harga yang premium terhadap produknya, karena konsumen bersedia untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang mereka ketahui, dibandingkan produk yang mereka tidak ketahui. Kemudian brand dengan kualitas yang tinggi, dan juga budget iklan yang tinggi, mereka mampu membanderol harga yang tinggi terhadap produk mereka. Kemudian sebaliknya, brand dengan kualitas yang rendah, dengan budget iklan yang rendah, mereka hanya memungkinkan untuk mencas harga yang terendah di industri. Poin berikutnya adalah kebijakan penetapan harga perusahaan. Harga hendaknya konsisten dengan kebijakan penetapan harga oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat menetapkan penalti di bawah kondisi-kondisi, seperti contohnya airline yang mencas biaya tambahan untuk penumpang yang mengubah tanggal reservasi mereka apabila mereka membeli menggunakan tiket diskaun. Bank juga mencas biaya tambahan untuk nasabahnya yang melakukan terlalu banyak penarikan dalam waktu bulan, atau nasabah yang menarik depositonya sebelum tanggal jatuh tempo. Motor gigi, hotel, kemudian perusahaan sewa mobil, dan juga penyedia jasa lainnya, mereka mencas penalti untuk pelanggan yang tidak datang, no shows, atau pelanggan yang terlambat. Jadi untuk di hotel terdapat cancellation fee ini bagi pengunjung atau tamu hotel yang tidak datang, namun kebijakan ini harus digunakan dengan bijak oleh pemasar agar tidak menimbulkan ketidakpuasan dari konsumen. Isu menarik dalam penetapan harga adalah stealth price atau penetapan harga secara katakanlah sembunyi-sembunyi. Jadi saat konsumen, mereka menolak untuk menerima harga yang tinggi, perusahaan kemudian mencari cara bagaimana caranya meningkatkan pendapatan tanpa benar-benar menaikkan harga. Sehingga cara yang mereka gunakan adalah untuk menambahkan fee atau biaya untuk fitur-fitur atau layanan yang awalnya diberikan secara gratis. Jadi jumlah total fee yang dapat diperoleh ini cukup besar juga. Jadi fee ini adalah contohnya pada bank, fee diberikan atau di-charge pada konsumen yang memilih untuk membayar billing secara online, kemudian konsumen yang checknya bounce, atau konsumen yang sering menggunakan jasa ATM, jadi dikenakan biaya tambahan. Nah, fee ini dapat memberikan bank itu billions of dollars secara tahunan. Jadi perusahaan menjustifikasi tambahan fee ini, bahwa tambahan fee ini adalah fair dan merupakan cara yang cukup adil untuk menutup biaya tanpa harus kehilangan konsumen. Banyak juga yang berargumen bahwa ini adalah move yang sangat make sense untuk men-charge fee tambahan untuk layanan tambahan yang memang memberikan biaya lebih tinggi daripada men-charge semua konsumen harga yang sama tanpa mereka menggunakan layanan ekstra tersebut. Sehingga hanya konsumen yang menggunakan layanan ekstra yang diberikan charge tambahan. Kemudian untuk mem-breaking out charge artinya untuk mengurai kos-kos ini sehingga kos yang diberikan pada konsumen adalah hanya kos penggunaan jasa atau produk basic sehingga harga dapat ditekal menjadi lebih rendah untuk menarik konsumen datang. Faktor yang terakhir adalah impact dari harga terhadap pihak-pihak lain yang terkait contohnya adalah bagaimana distributor dan dealer mereka bereaksi terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan apabila mereka tidak menghasilkan profit yang cukup mungkin mereka akan memilih untuk tidak menjual produk perusahaan atau pihak lain seperti tenaga sales apakah tenaga sales bersedia untuk menjual produk di rate harga yang ditetapkan bagaimana kemudian reaksi kompetitor terhadap harga yang ditetapkan kemudian apakah supplier akan menaikkan harga harga mereka saat melihat harga yang ditetapkan oleh perusahaan kemudian bagaimana reaksi pemerintah terhadap harga tersebut apakah mereka akan mengintervensi atau mencegah perusahaan untuk menetapkan harga di rate yang ditentukan bahasan berikutnya adalah mengadaptasikan harga perusahaan umumnya tidak menetapkan satu harga yang sama untuk seluruh periode waktu dan seluruh wilayah namun mereka memilih untuk mengembangkan suatu struktur harga yang merefleksikan variasi pada permintaan dan biaya di wilayah geografis yang berbeda-beda kemudian faktor lain adalah permintaan dari segmen pasar di wilayah yang berbeda-beda atau di timing yang berbeda faktor lain adalah timing pembelian kemudian level atau jumlah order kemudian frekuensi delivery garansi, kontrak layanan dan faktor-faktor lainnya kita akan membahas beberapa strategi adaptasi harga di slide berikutnya strategi adaptasi harga yang pertama adalah geographical pricing atau penetapan harga berdasarkan atas geografik pada geographical pricing perusahaan perlu mempertimbangkan penetapan harga pada produk untuk konsumen-konsumen yang berbeda di lokasi yang berbeda dan di negara yang berbeda faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perusahaan perlu mencas biaya atau harga yang lebih tinggi untuk konsumen di wilayah geografi yang cukup jauh untuk meng-cover shipping cost atau biaya pengiriman apakah juga perusahaan perlu untuk menurunkan harga untuk dapat memperoleh pelanggan baru di suatu area geografi yang baru kemudian perusahaan juga perlu untuk mempertimbangkan bagaimana tingkat exchange rate atau tingkat nilai tukar mata uang di lokasi geografi tersebut terhadap harga produk dan juga bagaimana kekuatan dari mata uang di negara asal perusahaan dengan di negara tujuan dari produk tersebut strategi berikutnya adalah pemberian diskon dan kelonggaran harga jadi kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon untuk konsumen-konsumen yang melakukan pembayaran lebih awal atau early bird atau early payment kemudian membeli dalam jumlah yang banyak secara volume dan juga membeli produk-produk mereka di luar musim-musim ramai kemudian isu lainnya adalah hanya orang-orang dengan pendapatan yang tinggi dan dengan tingkat keterlibatan yang tinggi terhadap suatu produk yang bersedia untuk membayar lebih untuk fitur-fitur, layanan konsumen, kualitas, kenyamanan dan juga untuk suatu brand atau merk sehingga akan merupakan suatu kesalahan untuk sebuah brand yang kuat dan juga berbeda artinya unik untuk terjun atau ikut dalam melakukan diskon harga untuk merespon serangan-serangan dari merk-merk lain yang menurunkan harga karena merk yang kuat justru biasanya dihargai oleh konsumen dan apabila menurunkan harga justru dapat mengorbankan reputasi dari merk tersebut kemudian pada saat yang sama memberikan diskon juga dapat menjadi suatu alat yang bermanfaat bagi perusahaan saat mereka memperoleh juga suatu imbal balik dari pembelian diskon tersebut contohnya adalah saat konsumen bersedia untuk menandatangani kontrak yang lebih panjang untuk menggunakan jasa perusahaan misalnya sehingga perusahaan bersedia memberikan diskon atau apabila konsumen bersedia untuk melakukan pemesanan secara online sehingga mengurangi kos bagi perusahaan atau apabila konsumen membeli dalam kuantitas yang cukup banyak sehingga perusahaan akan bersedia untuk memberikan diskon perusahaan umumnya mempergunakan sejumlah teknik menetapkan harga untuk menstimulasi atau mendorong penjualan teknik yang pertama adalah loss leader pricing supermarket dan department store umumnya menurunkan harga untuk brand-brand yang cukup terkenal untuk mendorong atau menarik pembeli untuk datang strategi ini visible apabila pendapatan pada penjualan selain dari penjualan yang tadi dapat mengkompensasi margin yang rendah untuk brand-brand yang cukup terkenal di diskon tadi kemudian teknik yang kedua adalah special event pricing penjual akan menetapkan harga spesial pada musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak konsumen contohnya adalah setiap Agustus akan diberikan back to school sales umumnya bagi penjual-penjual yang menjual peralatan sekolah metode berikutnya adalah special customer pricing artinya penetapan harga bagi customer khusus penjual biasanya menawarkan special price secara eksklusif untuk konsumen tertentu contohnya route runner sports menawarkan member run america clubnya penawaran online eksklusif dengan diskon harga lebih besar dari customer reguler mereka jadi ini untuk menarik komunitas jadi komunitas biasanya membeli dalam jumlah lebih banyak dan lebih frekuentif kemudian teknik berikutnya adalah cash rebate atau kita kenal dengan cashback jadi perusahaan umumnya menawarkan cash rebate untuk menarik atau mendorong penjualan oleh konsumen dalam suatu periode tertentu jadi rebate ini membantu untuk mengkir persediaan artinya membersihkan persediaan mengurangi persediaan perusahaan tanpa harus memotong harga pada list price mereka teknik berikutnya adalah pembiayaan dengan bunga rendah jadi alih-alih memotong harga produknya perusahaan dapat menawarkan konsumen pembiayaan dengan bunga yang rendah jadi umumnya perusahaan-perusahaan yang menjual kendaraan bermotor mereka menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah untuk mencoba menarik lebih banyak konsumen teknik berikutnya adalah payment terms yang lebih panjang bank contohnya mereka menawarkan kredit dan mereka menstretch periode pembayaran kreditnya menjadi lebih panjang sehingga hal ini mampu menurunkan jumlah pembayaran bulanan yang harus dibayarkan oleh nasabah jadi nasabah seringkali mereka lebih mengkhawatirkan lebih mengkhawatirkan apakah mereka mampu membayar biaya bulanan dibandingkan dengan biaya bunganya sehingga membayar bunga dalam waktu yang cukup panjang tidak masalah bagi mereka sepanjang mereka mampu membayar biaya bulanan teknik berikutnya adalah garansi dan kontrak layanan perusahaan dapat mendorong penjualan dengan cara menambahkan garansi secara gratis atau menambahkan kontrak layanan dengan harga yang rendah atau bahkan gratis teknik berikutnya adalah diskaun psikologis strategi ini menetapkan harga tinggi yang bukan harga sebenarnya dan kemudian menawarkan produk pada harga diskon contohnya adalah was 359 dolar artinya sebelumnya 359 dolar kemudian sekarang didiskon menjadi 299 dolar jadi dengan cara ini konsumen menganggap bahwa mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dari pembeliannya apabila mereka membeli produk tersebut sekarang poin bahasan berikutnya adalah differentiated pricing atau penetapan harga yang berbeda-beda perusahaan umumnya mengubah harga mereka untuk mengakomodir perbedaan pada konsumen, produk, lokasi, dan sebagainya ini disebut dengan price discrimination atau diskriminasi harga pada diskriminasi harga level 1 di penjual mencas harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda tergantung pada frekuensi dari pembelian mereka kemudian pada diskriminasi harga tingkat 2 penjual mencas lebih murah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah besar kemudian pada diskriminasi harga tingkat 3 seler mencas harga yang berbeda-beda kepada segmen atau kelas pembeli yang berbeda-beda contoh yang pertama adalah customer segment pricing jadi penetapan harga berdasarkan atas segmen konsumen yaitu segmen konsumen yang berbeda mereka membayar harga yang berbeda untuk produk dan layanan yang sama contohnya museum seringnya mencas harga tiket masuk yang lebih murah untuk segmen pasar seperti murid, mahasiswa, dan untuk senior citizen atau lansia berikutnya adalah penetapan harga berdasarkan bentuk produk versi yang berbeda dari produk dapat dikenakan harga yang berbeda dan tidak secara proporsional mengikuti biayanya contohnya Evian mereka menetapkan harga 2 dolar untuk 1 botol mineral waternya yaitu dengan jumlah 48 oz kemudian mereka menetapkan harga lebih mahal yaitu 6 dolar untuk hanya 1,7 oz air tersebut yang ditempatkan pada moisturizer spray jadi ini adalah bentuk produk yang berbeda yang satunya adalah untuk minum botol minum yang satunya adalah untuk spray sebagai moisturizer terumumnya untuk wajah padahal produknya sama namun ditetapkan harga berbeda kemudian berikutnya adalah image pricing penetapan harga berdasarkan image beberapa perusahaan menetapkan harga untuk produk yang sama namun dengan harga yang berbeda karena perbedaan image atau citra contohnya produsen parfum mereka mengisi parfumnya pada suatu botol memberikan suatu nama dan image kemudian memberikan harga 10 dolar setiap oznya dan parfum yang sama ditempatkan di botol yang berbeda yang lebih menarik diberikan nama dan image yang lebih menarik dan dibanderol seharga 30 dolar per oz jadi ini adalah penetapan harga berdasarkan atas image teknik berikutnya adalah penetapan harga berdasarkan atas saluran distribusi contohnya Coca-Cola dibanderol dengan harga yang berbeda bergantung pada di mana Coca-Cola tersebut dijual apakah di restoran fine restaurant apakah di restoran fast food atau di vending machine karena seringnya konsumen membeli di Coca-Cola di fine restaurant harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan membeli di vending machine kemudian teknik berikutnya adalah penetapan harga berdasarkan lokasi produk yang sama dapat dibanderol harga yang berbeda apabila lokasinya berbeda walaupun biaya untuk menawarkan produk tersebut atau memproduksi produk tersebut di lokasi yang berbeda-beda itu sama contohnya adalah saat teater itu memvariasikan harga tempat duduknya tergantung pada preferensi penonton jadi ada harga tiket untuk kursi VIP, VVIP, dan tiket untuk kursi reguler walaupun biaya untuk produksi teater atau lokasi kursi tersebut sama kemudian teknik berikutnya adalah penetapan harga berdasarkan waktu jadi harga dapat dia variasikan menyesuaikan dengan season, musim, hari, ataupun jam contohnya restoran dapat mencharge lebih rendah untuk para early bird customer-nya dan mencharge happy hour untuk jam-jam tertentu, jam-jam sepi atau hotels juga mencharge lebih murah untuk reservasi yang dilakukan atau reservasi yang akan dikunjungi oleh wisatawan atau tamu pada weekdays atau hari-hari kerja Airlines contohnya mempergunakan sistem yield management dan yield pricing dimana mereka menawarkan harga discount untuk kursi-kursi pesawat pada saat pertama kali dibuka atau early bird kemudian saat kursi sudah mulai terisi harga kemudian dirubah menjadi lebih tinggi dan pada saat terakhir dimana ada kursi-kursi yang belum terjual dan pesawat sudah akan berangkat biasanya harganya itu didiskon dengan rate yang terendah Airlines juga mencharge harga yang berbeda-beda untuk penumpang pada flight yang sama jadi tergantung pada kelas tempat duduknya apakah kelas bisnis ataupun kelas ekonomi tergantung juga jadwal penerbangannya apakah di pagi hari atau malam kemudian apakah di weekend atau weekdays tergantung juga pada seasonnya apakah musim liburan atau bukan karena di musim liburan umumnya harga menjadi lebih tinggi kemudian past bisnis artinya seberapa sering konsumen tersebut mempergunakan jasa airline sepabila sudah cukup sering maka akan mendapat discount frequent flyers kemudian tergantung juga status dari penumpang apakah lansia, anggota militer, atau anak muda karena ada harga yang berbeda untuk segmen konsumen yang berbeda agar diskriminasi harga dapat berjalan sesuai dengan harapan beberapa kondisi harus terpenuhi yang pertama adalah pasar harus dapat disegmentasi dan segmen-segmen tersebut harus menunjukkan perbedaan perilaku terutama salah satunya adalah perbedaan tingkat permintaan dan juga intensitas permintaan yang kedua segmen yang lebih rendah perlu dipastikan agar segmen yang lebih rendah ini tidak dapat menjual produk ke segmen yang lebih tinggi kemudian yang ketiga kompetitor diharapkan atau perlu dipastikan bahwa kompetitor tidak menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan perusahaan untuk segmen dengan harga yang lebih tinggi keempat adalah biaya untuk melakukan segmentasi dan melakukan kebijakan perbedaan harga ini seharusnya tidak melebihi pendapatan ekstra yang diperoleh dari praktek diskriminasi harga ini yang kelima praktek diskriminasi harga seharusnya diharapkan tidak memunculkan atau menimbulkan kemarahan atau kekecewaan dari konsumen yang keenam tentu saja bentuk diskriminasi harga ini harus atau tidak boleh berbentuk atau bersifat ilegal bahasan berikutnya adalah menginisiasi dan merespon perubahan pada harga yang pertama adalah menginisiasi potongan harga sejumlah kondisi dapat mendorong perusahaan untuk memotong harganya atau menurunkan harganya salah satu alasannya adalah kelebihan kapasitas pabrik artinya pabrik saat ini beroperasi pada kapasitas di bawah kapasitas maksimal sehingga untuk dapat menghasilkan produk pada kapasitas maksimal perusahaan perlu menjual lebih banyak untuk menjual lebih banyak perusahaan perlu menginisiasi penurunan harga sehingga dapat mendorong penjualan kemudian alasan lain adalah perusahaan menurunkan harga adalah dengan alasan untuk dapat mendominasi pasar melalui harga yang rendah pertama kali saat pertama kali diperkenalkan namun strategi penurunan harga dapat berakibat pada jebakan-jebakan berikut yang pertama adalah low quality trap dimana konsumen dengan harga yang rendah tersebut diasumsikan bahwa produk perusahaan memiliki kualitas yang rendah kemudian trap yang kedua adalah jebakan market share yang fragile jadi harga yang rendah dapat menghasilkan pangsa pasar yang luas namun tidak menghasilkan loyalitas pasar jadi konsumen dapat dengan mudah berpindah ke perusahaan yang menawarkan harga lebih rendah tanpa memiliki loyalitas yang cukup tinggi kemudian jebakan yang ketiga adalah jebakan kantong tipis jadi kompetitor yang memiliki atau menetapkan harga lebih tinggi dapat menyesuaikan harga atau menurunkan harganya agar sama dengan perusahaan dan mereka dapat stay lebih lama dengan strategi tersebut karena mereka memiliki jumlah cadangan uang yang lebih banyak dapat bertahan dengan harga rendah tersebut lebih lama sehingga dengan strategi ini perusahaan dapat merugi atau bahkan keluar dari industri karena langkah dari kompetitor tersebut kemudian trap berikutnya adalah perang harga di mana kompetitor merespon juga dengan menurunkan harga mereka dengan lebih dalam lagi sehingga ini kemudian mendorong terjadinya perang harga bahasan berikutnya adalah menginisiasi peningkatan harga sejumlah kondisi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan peningkatan harga salah satunya yaitu inflasi biaya yang meningkat yang tidak dapat dikompensasi dengan peningkatan produktivitas dapat menurunkan profit margin dan mendorong perusahaan untuk menaikkan harganya perusahaan menaikkan harganya kadang lebih tinggi daripada peningkatan biayanya jadi ini merupakan bentuk antisipasi atas akan terjadinya inflasi yang lebih dalam atau antisipasi atas langkah price controls yang akan dilakukan oleh pemerintah jadi ini disebut dengan anticipatory pricing atau penetapan harga antisipasi faktor lain yang juga mendorong perusahaan untuk melakukan peningkatan harga adalah over demand atau permintaan yang melonjak saat perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumennya perusahaan dapat menaikkan harga produknya ataupun menjatah jumlah pembelian jadi misalkan satu konsumen hanya boleh membeli maksimal dua pieces atau perusahaan dapat melakukan keduanya memberikan jatah dan juga menaikkan harga sejumlah teknik dapat dilakukan untuk dapat mengurangi keterkejutan konsumen atau reaksi konsumen yang tidak diharapkan saat harga dinaikkan salah satunya adalah dengan mengelola sense of fairness jadi di sekitar harga yang ditingkatkan dengan cara memberikan konsumen pemberitahuan lebih awal bahwa harga akan naik sehingga mereka dapat melakukan pembelian sebagai stok mereka di masa depan atau mereka dapat shop around atau melihat-lihat kompetitor yang menawarkan produk yang lebih murah kemudian peningkatan harga yang cukup tajam ini juga perlu dijelaskan dengan cara-cara yang dapat dipahami dengan baik oleh konsumen teknik lainnya adalah membuat kenaikan harga itu tidak terlalu terlihat contohnya adalah dengan yang pertama melakukan eliminasi diskaun atau tidak lagi menawarkan diskaun yang kedua adalah meningkatkan jumlah minimum order yang ketiga dengan mengurangi produksi untuk produk-produk yang memiliki margin profit yang rendah kemudian juga untuk kontrak untuk proyek long term itu harus mengandung klausul eskalator yang berdasarkan atas faktor seperti peningkatan pada indeks harga nasional saat resistensi konsumen cukup tinggi terhadap kenaikan harga pemasar dapat mencoba untuk mencari alternatif untuk menghindari mereka untuk melakukan kenaikan harga beberapa contoh yang populer adalah yang pertama dengan mengurangi jumlah produk alih-alih menaikan harga contohnya adalah hersi yang tetap memasarkan produknya dengan harga yang sama namun mereka mengurangi ukurannya yang kedua adalah dengan mensubstitusi barang-barang yang atau ingredients yang cukup mahal contohnya adalah banyak perusahaan permen itu yang mengganti coklat asli atau bahan coklat asli mereka dengan bahan coklat sintetis untuk dapat mengurangi efek dari kenaikan harga kakau teknik berikutnya adalah dengan mengurangi fitur-fitur produk yang dirasa kurang penting sehingga dapat mengurangi biaya kemudian berikutnya adalah juga mengurangi layanan-layanan seperti layanan instalasi atau layanan free delivery kemudian berikutnya menggunakan packaging untuk pemasan yang lebih ekonomis kemudian juga berikutnya adalah dengan mengurangi jumlah variasi produk sehingga dengan memangkas produk-produk yang kurang begitu terjual dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan berikutnya adalah dengan memperkenalkan merek yang lebih ekonomis contohnya adalah bagaimana supermarket atau mega market mereka memperkenalkan produk-produk mereka yang dibanderol dengan harga lebih murah daripada merek-merek nasional seperti contohnya bagaimana Lothemart memproduksi tisu buatan mereka sendiri yang dipasang dengan merek mereka sendiri yang dihargai atau dibanderol dengan harga lebih murah dibandingkan merek-merek tisu yang sudah dikenal secara nasional berikutnya adalah merespon perubahan harga yang dilakukan oleh kompetitor pada pasar yang dicirikan dengan homogenitas produk yang tinggi perusahaan dapat mencari cara untuk dapat meningkatkan nilai produknya sehingga tidak harus mengikuti penurunan harga dari kompetitor namun apabila tidak dapat menemukan cara untuk meningkatkan nilai produk maka perusahaan perlu untuk menyamakan harga sama dengan kompetitor kemudian apabila kompetitor menaikkan harga pada pasar produk yang homogen perusahaan lain mungkin tidak perlu mengikuti kenaikan harga tersebut apabila kenaikan harga tersebut tidak memberikan manfaat pada industri secara keseluruhan kemudian pada akhirnya perusahaan yang menaikkan harga tersebut dapat kembali ke harga awalnya terdapat tiga respon yang mungkin dapat dilakukan untuk dapat merespon penurunan harga dari kompetitor atau merespon kompetitor yang memiliki harga atau biaya rendah low cost kompetitor yang pertama adalah dengan mendiferensiasikan produk atau layanan sehingga dengan diferensiasi layanan perusahaan dapat menjustifikasi harga yang lebih tinggi ini dapat berupa penambahan layanan perbedaan produk sehingga terlihat unik sehingga harga yang lebih tinggi tidak menjadi masalah yang kedua adalah dengan memperkenarkan merek yang lebih rendah ini serupa dengan strategi yang pernah kita bahas di bahasan sebelumnya yaitu melakukan down market stretch artinya menawarkan merek untuk segmen yang lebih rendah kemudian berikutnya adalah mereinvent diri sebagai pemain yang menghasilkan produk dengan biaya rendah ini dilakukan dengan cara melakukan re-engineering jadi re-engineering ini merupakan salah satu bahasan yang dapat diperoleh pada mata kuliah manajemen no personal demikian paparan saya pada chapter ini semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik kita berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih atas atensinya dan selamat pulih terima kasih atas 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 atas